Minggu dini hari, sejumlah korban kecelakaan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Waleri Kabupaten Kendal. Rumah sakit ini menampung korban terbanyak. Empat meninggal, empat puluh orang alami luka berat dan ringan. Terkait kecelakaan, sejumlah penumpang pun memberi kesaksian. Mereka mengakui, bus yang ditumpangi memang melaju cukup kencang. Penumpang harusnya seposisi, posisi banyak yang terjaga ya, karena baru keluar dari rumah makan. Perang lebih jalan antara sekitar 10-15 menit begitu baru kejadian. Kondisi kecepatan itu sendiri gimana? Sangat cepat. Sangat cepat sekali. Itu kondisi jalan gelap juga atau gimana? Jalan gelap. Kondisi memang saya taunya pas pulang kanan-kiri, kalau mencari keseimbangan itu kanan-kirinya sudah ada. Sementara itu kepolisian memperkirakan pengereman tidak sempurna jadi penyebab kecelakaan. Diduga, supir tidak dapat mengendalikan laju bus sesaat setelah truk tangki hendak memutar arah. Kalau kita melihat tanda remnya, saya melihatnya semacam siksak dan mungkin tidak sempurna pengeremannya ya. Sehingga istri bisa mengantisipasi truk yang berlutar, jadi ya kecelakaan menabrak daripada depan dari kenderaan tersebut ya. Sehingga dari kecelakaan, tentunya memakan korban yang cukup besar ya, fatal ya. Sementara itu PT. Jasara Harja akan memberikan santunan bagi para korban. Nanti, Ibu, kami juga sudah berhubungan dengan kepolisian bahwa korban yang meninggal dunia pasti akan kami lakukan memberikan santunan sebesar 25 juta per orang. Kemudian juga yang luka-luka akan kami lakukan juga memberikan geransi letter berkerumah sakit sehingga nantinya masyarakat yang mengalami musibah ini tidak diberatkan lagi dengan biaya. Sabtu, kecelakaan maut juga terjadi di jalur lingkar geringsing Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Bus keramat jati syarat penumpang dari arah Semarang menuju Jakarta menabrak sebuah truk trailer yang berputar arah. Akibat kecelakaan, enam tewas dan empat puluh orang terluka. Sebagian korban dibawa ke RSUD Kendal dan Rumah Sakit Islam Weleri, Kabupaten Kendal. Kasus kecelakaan maut ini saat ini ditangani unit lantas Polres Grobogan dan Ola TKP rencananya dilakukan minggu pagi.